Sahabat Batra, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berpikir tentang konsep rejeki, konsep percepatan rejeki. Mari kita lakukan satu eksperimen berikut. Baik, Sahabat Batra, selama ini banyak yang mengenal kalau kita memberi 1, kita akan dibalas dengan 10 kali. Jadi ada yang berpikir kalau saya memberi 1 juta, saya akan mendapat 10 juta. Kalau saya memberi 10 juta, saya akan mendapat 100 juta. Demikian seterusnya. Bahkan ada yang mengatakan akan kembali 700 kali lipat dan segala macam. Oke, terlepas kalau seseorang itu memikirkan balasan atau tidak. Ini terlepas dari itu ya, karena masih banyak orang yang berharap. Masih banyak orang yang ngarep diweneyokeh. Nah, itu karena keserakahan ya. Kalau sifat greedy kita ditarik, maka iming-iming bahwa memberikan 1 balik 10, memberikan 1 balik 700 kali lipat, itu sangat menyenangkan sekali. Karena yang ditarik, yang ditrigger adalah sifat greedy manusia. Tetapi, saya ingin mengajak kepada semua sahabat untuk sejenak berpikir. Benarkah, bila kita mengeluarkan 1, akan kembali 10? Atau bahkan, kalau kita mengeluarkan 1, akan kembali 700 kali? Baik. Kita mengenal adanya hukum alam. Hukum fisika. Hukum itu mengatakan bahwa energi itu akan mengalir dari sesuatu yang tinggi ke sesuatu yang rendah. Jadi, dia akan mencari keseimbangannya dari yang tinggi ke yang rendah. Dan itu akan mengisi. Jadi, sesuatu yang kosong itu akan diisi oleh sesuatu yang dari atas sudah terisi, kemudian dia akan mengalir ke bawah. Sama kalau ada tandon air, gitu. Kemudian ada ember kosong, keran air Anda buka, yang dari tandon air ini akan mengisi ember. Itu adalah hukum. Nah, sekarang, kalau saya mempunyai tempat, ini, 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 karena saya tidak mempunyai apel yang ukurannya sama ya, jadi anggap, anggap, anggap ini sama. Ini tempat, kemudian dia berisi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berisi 5 apel. Oke, kalau saya memberikan kepada orang lain 2 apel dari tempat saya ini yang tadinya 5, ini saya ambil, kemudian saya berikan kepada orang lain. Oke, pertanyaan saya, berapakah yang akan masuk di dalam tempat ini? Oke, saya ulangi lagi. Di tempat ini, saya mempunyai wadah atau tempat yang hanya bisa menampung 5 apel. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya mengambilnya 2 dan saya memberikan kepada orang. Berapa yang bisa masuk ke tempat ini? Tentu, jawabannya adalah 2. Oke, jawabannya adalah 2. Bisa nggak yang masuk 10? Atau bisa nggak yang masuk 700 apel gitu? Atau 10 apel lah, nggak usah 700. Nggak usah banyak-banyak. Saya ambil 2 gitu. Saya berikan kepada orang lain. Kemudian yang masuk itu adalah 10 apel. Masuk 10 apel. Nah, tempatnya hanya bisa 2 kok. Tadi ada 2. Jadi, kalau kita berpikir bahwa 1 tempat yang hanya bisa terisi 5 apel, kalau kita mengeluarkan 2, ya dia hanya akan terisi 2 kembali. Kalau kemudian kita mendapatkan 10 apel, yang 2 masuk, yang 8 kemana? Yang 8 ya hilang lagi. Ada 700, kita dapetin misalnya. Yang 2 masuk, yang 698. Itu hanya akan melewati ini dan akan hilang kembali. Nah, sahabat, pertanyaan saya tadi. Bila saya memberikan 1, berapa yang akan balik di wadah ini? 1. Bila saya memberikan 2, berapa yang akan balik di wadah ini? 2. Bila saya habiskan ini, saya berikan 5, berapa yang akan balik? Tentu 5. Oke, jadi seberapa banyak yang Anda berikan, sebanyak itu pula yang akan kembali. Sebanyak itu pula yang akan masuk di dalam diri Anda. Nah, sekarang adalah ini, tempat ini adalah wadah rezeki Anda. Ini adalah wadah rezeki kita. Oke, kita asumsikan ini adalah wadah rezeki. Dan kita akan berbicara tentang konsep atau gagasan masuknya rezeki. Oke. Kalau tempatnya hanya segini, ini wadahnya, saya keluarkan 1, ya dia akan kembali 1. Karena dia hanya akan muat 1. Dia nggak akan muat 10, nggak akan muat 700. Ini adalah wadahnya. Nah, ceritanya akan menjadi lain bila saya mengeluarkan 1, kemudian dari tempat yang segini, saya ganti wadah saya, saya perbesar wadah saya menjadi ember. Tentu di ember itu tidak hanya menampung 5, saya ngeluarin 1. Begitu saya sudah keluarin 1, kemudian saya mengganti tempat saya menjadi ember. Di ember itu tidak hanya 1 yang masuk. Mungkin ember itu bisa menampung 10, bisa menampung 20, bisa menampung 100 apel misal. Kalau embernya besar. Jadi, masalahnya adalah bukan seberapa banyak Anda mengeluarkan. Bukan seberapa banyak Anda mengeluarkan. masalahnya adalah wadahnya itu diperbesar apa enggak. Wadah diri kita atau yang biasa disebut sebagai wadah rezeki itu diperbesar atau tidak. Kalau wadahnya tidak diperbesar, ya tempatnya hanya itu-itu saja. Wadahnya itu hanya nampung 5, Anda dapat 10 apel, ya 5 hilang. Tidak masuk ke wadah. Anda dapat 100 apel, yang masuk 5. 95 itu hilang. Wadah inilah yang kadang-kadang tidak disadari dalam kejadian sehari-hari demikian. Anda sekarang mempunyai gaji 10 juta. 10 juta Anda bisa nabung, Anda bisa menghidupi kehidupan Anda. Kemudian suatu saat Anda mendapat kenaikan gaji, gaji Anda naik menjadi 50 juta. seharusnya 10 juta tadi Anda bisa hidup, Anda bisa nabung 40 juta, orang naik 50 juta, ya kan? Tetapi ternyata 50 juta itu, yang 40 juta itu tidak tahu habis kemana, hilang lenyap. Setiap kali masuk, kemudian hilang, setiap kali masuk, hilang, hilang lenyap. Kenapa? Karena wadah Anda hanya 10 juta. Yang 50 juta itu entah kemana. Karena selama ini, Anda tidak mau memperbesar wadah diri Anda. Anda tidak mau memperbesar wadah rezeki Anda. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memberikan tadi gampang ya, oke keluarin satu, kita berbagi satu, kita berbagi dua, itu gampang. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita memperbesar wadah kita? Bagaimana caranya kita memperbesar wadah rezeki kita? Nah, kebanyakan kita hanya fokus kepada bagaimana cara kita memberi, kemudian mengharapkan percepatan rezeki itu dari memberi. Boleh-boleh saja memberi, itu tidak salah, malah baik, karena itu adalah berbuat kebaikan. Tetapi, mari jangan berpikir tentang balasan. Berikan, tapi jangan berharap. Anda beri satu, berharap 10. Anda beri satu, berharap 700 kembali, itu namanya rakus. Keserakahan yang dibungkus dengan iman. Jadi, orang-orang yang seperti itu, yang berharap, bersedekah satu, kembali 10, bersedekah satu, kembali 700, itu adalah orang-orang serakah yang membungkus dirinya dengan agama. Nah, bila Anda tidak serakah, ya berbagi saja. Berikan kepada orang lain tanpa mengharap, karena berbagi, membagi, itu adalah hal baik, tindakan yang baik dalam kehidupan. Jadi sekarang, bagaimana caranya memperbesar wadah diri Anda, bagaimana caranya memperbesar wadah rejeki ini? Saya akan bicara ini, di lain kesempatan, mudah-mudahan kita semuanya berpikir, bahwa, masing-masing dari kita mempunyai wadah, yang sangat mungkin bisa kita berbesar, yang sangat mungkin bisa kita buat, menjadi semakin berkembang. Ini dulu ya, ini dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, terima kasih, sudah bersama saya, Agung WB, di Jongring, Saloko. Terima kasih.